Selamat pagi para mahasiswa BDE kelas LA72. Hari ini kita latihan ya, kesiapan untuk UTS gitu. Kita latihan soal-soal. Kita masuk dengan... Oke. Ini cukup jelas ya. Soalnya juga sudah saya kirim melalui WA Group. Oke. Diketahui fungsi parameter berdimensi 2. Jadi, 2 dimension ya. R pangkat 2 itu ruang 2 dimensi. Dimana X sama dengan T plus T. Dan Y sama dengan 1 kurang sin T. Dan itu kan panjang lintasan kurpa tersebut. Seperti kardiode ya. Kardioda. Kemudian begitu. Nah. Berarti kita... Masih ingat nggak rumusnya? Apa rumusnya? Kalau pengetahannya panjang lintasan itu S. S ya. Iya nggak? Panjang lintasan L atau long. Iya nggak? S atau... Leng. Lengnya. Panjang kurva ya. Panjang usur. Sama dengan apa? Integral T1 T2. Akar dari... TX per DT. Kurung. Per DT. Kurung. Kuadrat ditambah... TY per DT. Kurung. Kuadrat. Kali DT. Iya kan? Ini yang dua dimensi. Kalau tiga dimensi tambah lagi. DZ. Tambah DZ per DT kurung kuadrat. Iya nggak? Ini dua dimensi. Sudah kestau kan? Berdimensi dua. Atau R2 ya. Nah, berarti kita dari X sama dengan T dikurang kos T. Kita cari apa? Turunan X terhadap T. DX per DT. Berapa DX per DT? X diturunkan terhadap T. T turunannya berapa? T turunannya adalah 1 dikurang kos T turunannya min sin T. Tiga hasilnya adalah 1 ditambah sin T. Betul nggak? Hati-hati turunannya ya. Nah, ini adalah DX per DT. Nah, sekarang Y sama dengan 1 dikurang sin T. Maka, berapa D Y per DT? D Y per DT adalah 1 turun ke 0. Sin turun ke kos. Iya nggak? Halo? Sin turunannya kos. Sehingga hasilnya min kos T. Nah, kita mau cari ini dulu kan. Berapa nih? DX per DT. Atau langsung akar boleh juga. Akar dari DX per DT kurung kuadrat ditambah DY per DT kurung kuadrat. Sama dengan akar dari... Nah, DX per DT-nya adalah tadi 1. Ditambah 1 ditambah sin T di kuadrat. Ditambah dengan min kos T. Min kos T kurung kuadrat. Ini berapa nih? Akar dari... Ini segi 3 pascal kan? Kuadrat suku utama adalah 1 kuadrat. 1 ditambah 2 kali suku utama dari suku 2. 2 kali 1 kali sin T. 2 sin T ditambah dengan kuadrat suku kedua. Itu apa? Sin kuadrat T. Kemudian min kos T di pangkat 2. Kos kuadrat T. Halo? Jelas, Nair? Yang segi 3 pascalnya kayak ini kan? Kemudian Anda tahu sin kuadrat tambah kos K berapa? 1 enggak kan? Sin kuadrat tambah kos K adalah 1 kan? Sehingga ini jadi apa? Nah. Ini sama dengan akar. 1 ditambah 2 sin T ditambah 1. Ya enggak? Yang kuning itu 1 kan? Sin kuadrat tambah kos K. Nah 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Jadi 2 ditambah 2 sin T. Ada rumus ya ya? Oke. Rumus segi 3 pascal. A tambah B. A kuadrat tambah 2 AB. Plus B korat. 1, 2, 1. Nah korusku pertama. 1 korat berapa? Ini. Ini maka saya kasih garis bawah nih. Ini saya kasih garis bawahnya. Yang ini dipangkat 2 kan? Hasil ini enggak? Korusku utama. 1 kuadrat. 2 kali 1 kali sin T adalah 2 sin T. Tambah sin kuadrat. Kemudian cos. Min cos di pangkat 2. Plus cos kuadrat T. Nah sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. 1 tambah 1 kan 2. Nah ini yang jadi masalah. 2 tambah 2 sin T. Bisa diselesai enggak? Ini bisa kita pecah. Dipecah menjadi apa? Keluarkan 2. 1 ditambah sin T enggak? Nah. Dan ini boleh pecah lagi. Akar 2 dikali akar 1 ditambah sin T enggak? Halo? Sama enggak jadi? Dan akar AB, akar A kali akar B kan? Akar AB. Perkalian di dalamnya. Akar A. Dan dalam akar ada A kali B. Akar A kali B. Berarti akar 2 kali akar 1 tambah sin T. Akar 2 konstan. Oke. Akar 1 ditambah sin T. Sama dengan apa? Kalau cos bisa ya. 1 tambah cos T bisa. 1 tambah sin T. Sin T palingan. Oke. Sin T itu sama dengan 2 cos. Ya. 2 sin setengah T. Cos setengah T. Oke. Kita coba ya. Sampai sini dulu. Sampai sini jelas nih. Halo. Ya. Nah. Kita selanjutnya lagi. Jadi akar. Jadi akar. Akar dari DX berdt kurung kuadrat ditambah DY berdt kurung kuadrat. Itu sama dengan tadi terakhir ini saya salin ya. Akar 2. Dikali akar 1 ditambah sin T. Nah. Anda tahu? 1 ditambah sin T itu. Kalau suruh kembarnya apa? 2 sin cos. Enak. Sudutnya setengah kali. Ya. Sin T itu adalah 2 sin cos. Enak. Sudutnya setengah kali. Setengah kali T. Setengah T. Setengah T. Oke. Kemudian ini si akar-akaran. Modifikasinya. Terus ini salinnya akar 2 kali. 1 itu sama enggak? Sin kuadrat setengah T tambah cos kuadrat setengah T. Kita enggak terpikir situ kan? 1 itu kan bisa dipecar menjadi. Jadi apa? 1 itu adalah sin kuadrat setengah T ditambah cos kuadrat setengah T. Satu itu ubah ini. Ditambah dengan 2 sin setengah T kali cos setengah T. Jelas? 1 itu ini kan? Ini 1 itu kan? Nah. Ini sikit di kapas kan? Cos kuadrat ini saya pindah belakang. Jadi sikit di kapas kan? Ini sama dengan akar 2 kali akar dari sin kuadrat setengah T ditambah 2 sin setengah T kali cos setengah T ditambah cos kuadrat setengah T. Sama mana ini? A kuadrat tambah 2 AB tambah B kuadrat. Adalah A plus B kurung kuadrat enggak? Halo? Supaya keluar dari akar ya? Paham enggak maksudnya? Kita tadi juga saya terpikir 1 sama sin T gimana ya? Nah saya pecat sin T itu pakai sudut kembar. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali T kan setengah T. Berarti ini. Jadi 2 sin setengah T cos setengah T. Karena sudut sin setengah T sama cos setengah T. 1 itu sama enggak? Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Tapi sudutnya setengah T. Nah ini ini ya. Kita ubah ya. Sudah ini cos kuadratnya pindah belakang menjadi sin kuadrat setengah T tambah 2 sin T cos T tambah cos setengah T. Ini sama dengan apa nih? Akar dari segitiga paskal ini sin setengah T tambah cos setengah T. Panggaduah enggak? Segitiga paskal. Anggaplah sin setengah T itu A cos setengah T itu adalah B. Berarti ini A kuadrat tambah 2 AB plus B korana. Halo. Jadi A tambah B kurang korana. A nya adalah sin setengah T. B nya adalah cos setengah T. Ada-ada. Tampak. Nah. Bingung. Oke. Oke. Saya jelaskan sini ya. Kan Anda tahu A tambah B di pangkat 2. Itu hasilnya apa? A kuadrat tambah 2 AB plus B kuadrat. Ini jelas ya. Segitiga paskal pangkat 2. Kalau A itu adalah sin setengah T. Kalau B itu adalah cos. Cosinus setengah T. Apa yang terjadi? Sama nanti ini artinya. Sin setengah T ditambah cos setengah T di pangkat 2. Asilnya apa? Kodak skop pertama. Ini kan bikin sin setengah T pangkat 2. Ditambah 2 kali sin setengah T. 2 AB ya. Kali cos setengah T. Ditambah cos setengah T pangkat 2. Betul nggak? A kuadrat tambah 2 AB plus B kuadrat. Nah ini aslinya menjadi sin kuadrat setengah T. Ditambah 2 sin setengah T cos setengah T. Di dalam kekalian. Ditambah cos kuadrat setengah T. Saya tanya mana sama nanti ini? Coba ya. Sin kuadrat setengah T tambah 2 sin setengah T cos setengah T. Tambah cos kuadrat setengah T adalah sin setengah T tambah cos setengah T pangkat 2. Sama nanti. Sama nanti. Jelas sampai sini? Halo. Nah. Jadi ini. Berarti ini jadi akar 2 kali berapa? Sin setengah T ditambah cos setengah T. Karena akar pangkat 2 hilang akarnya. Jelas sampai sini? Tadi nggak terpikir juga. Jadi bingung akar 1 tambah sin T itu gimana? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tanya sama saya kalau nggak jelas. Oke. Ada yang kurang jelas. Buat sin setengah T, cos setengah T kan sudut kembar. Rupa ya? Sudut kembar? Sin apa aja? Tambah lagi sini. Nah, sudut kembar. Maksudnya nggak sudut kembar? Dan dulu ada sin makos. Sudut kembar. Mungkin Anda paling hafal tuh sin 2, 2 T apa? 2 sin cos. Betul nggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 T apa? T dan T. Ya nggak? Nah, kalau saya tulis sin T. Tetap 2 sin cos. Tetapi sudutnya setengah kali. Setengah kali T apa? Setengah T. Setengah T. Itu nggak sin 10 T. Berapa? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 10 berapa? 5 T, 5 T. Jadi kalau Anda bikin sin 10 T. 10 T apa? Tetap 2 sin cos. Tapi sudutnya setengah kali. Setengah kali 10 T apa? 5 T. 5 T. Jelas sampai sini? Halo? Paham ya? Sudut kembar untuk sin. Mungkin darah pakai ya. Anda paling kenal itu sin 2 T. Sin 2 X. 2 sin cos. Sudut setengah kali 2 X. X dan X. Ya nggak? Sudah jelas sekarang? Oke. Kalau sudah jelas. Nah. Berarti itu bisa diteruskan. Kalau nggak, Anda bingung. Itu yang jadi masalahnya. Nah, saya pikir tadi ya. 1 tambah sin T. Ini soalnya saya karang-karang deh. Walaupun saya karang-karang nggak terpikir. Nah, sampai situ akhirnya terpikir. Oh, pakai sudut kembar. Sudut kembar. Oh, satu itu kan sin korat tambah kos korat. Tapi sudutnya sama. Dan nanti S, dan nanti juga. Oke? Nah. Sudah dapat ini. Nah, baru dah kita hitung integralnya. Nah, apa, panjang-panjang kelengkungannya. Atau kelilingnya lah itu namanya. Keliling dari kardioda ya. Kardion. Ini dari persamaan parameter ya. Ini kurang ya. Nah. Baru kita hitung S atau length ya. Enak. Length. S atau length. Length. Length itu adalah panjang kurvanya. Kelilingnya sama tuh. Sama dengan integral. Batasnya 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Hah? Oh, ya kasih tau tadi ya. Sorry ya. Batasnya kasih tau ya. Sorry. Batasnya minta 0 sampai. Kalau 0 sampai 2pi bahaya. Hasilnya nanti 0. Di sini dikasih tau batasannya nih. 0 sampai pi. Ya. Terima kasih. Ya, batasnya diketahui. Jadi, berarti. Seandainya nggak dikasih tau. Kita cari lengkapnya. Tetap sebaiknya setengah S dulu. 0 sampai pi. Nanti kali 2. Karena bahayanya. Masih ingat dah dulu. Pernah terjadi 0 kan. Ini bisa 0. Ya. 0 sampai 2. Jadi ini. Nggak boleh 2. Ini kebetulan. Batasnya sudah diketahui. 0 sampai pi. Kalau nggak diberitahu. Sebaiknya setengah S. 0 sampai pi. Setengah interval. Dari. Akar dari. DX per DT kurung kuadrat. Ditambah. DY per DT kurung kuadrat. DT ya. Sehingga ini sama dengan. Integral 0 pi. Ya. Tadi kita udah cari berapa akar tadi. Halo. Ini. Ini akarnya. Hasilnya adalah akar 2 kali sin T tambah cos setengah T. Akar 2 kali sin setengah T. Ditambah cos setengah T. DT. Nah akar 2 ini konstan. Boleh keluar. Ya. Boleh keluar nih. Akar 2 nya boleh keluar. Tinggallah integral. Ini dipecah nih. Integral dipecah jadi 2 aja. Integral 0 pi. Sin setengah T. DT. Ya. Ditambah. Atau. Ya sama ini. Integral 0 pi. Cos setengah T. DT. Nah nama sudutnya gak beda nih. Ini setengah T. DT. Setengah T. DT. Jadi ini kasih darah sini ya. Kasih darah. Integral 0 pi. Sin UDU. Ya gak? Sin UDU. Jadi sin. Setengah T. T. Setengah T. Nah turunan dari setengah T apa? Halo. Turunan dari setengah T apa? Setengah kali. Turunan T. Satu DT. Ya gak? Satu DT. Setengah kali satu DT. Setengah DT. Padahal yang ada DT saja. Terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah dari satu di depan kali berapa? Halo. Di depan kali berapa? Supaya setengah dari satu di depan kali berapa? Dua kan? Karena dua kali setengah DT kan satu DT. Nah ini juga. Sama. Integral 0 pi. Cos. Setengah T. D. Setengah T. Nah turunan dari setengah DT. Setengah T. T itu nanya satu ya. Satu DT. Yang ada DT saja nih. Ada DT saja. Terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah jadi satu dikali? Dikali dua. Nah baru kita sini. Akar dua kali. Dua kali apa nih? Integral sin UDU apa? Integral sin UDU adalah Integral sin Cukah keliru karena tanda min plus sin. Min cos. Betul ya. Min cos. Untuk jelasnya coba turunkan. Diferensial dari cos kan min. Min kali min ke plus. Maka batasnya 0 pi. Nah ini tambah dua kali. Ini juga sama. Integra cos UDU apa? Integra cos UDU adalah sin U. Sin U. Jadi sin setengah T. Agar batas 0 pi. Jadi ini adalah akar dua. Ini menjadi min ini kita keluarkan. Jadi min dua kali cos. Kita isi cos setengah pi. Enak. T. T-nya batas atas pi. Dikurang cos dari setengah kali 0. Setengah kali 0 belum? 0 ya. Ya setengah kali 0. Jadi langsung 0 ya. Enak. Setengah kali T. Setengah T. T-nya batas bawah 0. Kemudian ditambah dua. Ini juga sama. Sin. Setengah pi. Dikurang sin. Setengah kali 0. 0. Nah anda tahu. Halo. Anda tahu bahwa. Cos. Cos 90 tuh. Setengah pi itu kan 90 derajat. Berapa? Ini cos. Cos 90 0. Sin 0. Eh cos 0 1. Sin 90 derajat. Setengah pi itu 90 derajat ya. Sin 91. Sin 0 0. Ya enak? Yang 0 hilang ya. Sorry dia. Yang 0 hilang. Hilang. Kan gitu. Jadi hasilnya? Kurang. Jadi hasilnya? S sama dengan berapa? S sama dengan akar 2 dikali. Ini min 2 kali 0 kurang 1 enak. Ini min 2 kali 0 kurang 1 enak. Min 2 kali 0 kurang 1. Tambah 2 kali 1 kurang 0 enak. Tambah 2 kali 1 kurang 0. Benar enak kita? Ya. Ini min 2 kali 0 kurang 1. Tambah 2 kali dalam kurang 1 kurang 0. Sehingga ini hasilnya. S adalah akar 2 kali. Nah ini min 2 kali min plus. Jadi berapa? 2. Tambah 2. Jadi hasilnya berapa? S. 2 tambah 2. 4 kali akar 2. Jadi panjang garis lengkungnya atau lintasannya itu adalah 4 akar 2. Sudah jelas? Halo? Hati-hati ya. Kalau 1 tambah pos. Sekarang sudut kembarnya apa? Apa 1 tambah pos? Katanya enggak. Kalau seandainya ini saya tambah. Oh sorry. Ini selain. Nah. Kalau misalnya dia akar. Misalnya akarnya adalah 1 ditambah kos setengah T. Gimana? Eh kos T. Kos T. Kos T. Gimana? Halo? Masih ingat? Sudut kembar? Mungkin sudut kembar yang Anda hafal itu pakai 2T ya. Kos. Ya. Kos sinus 2T adalah apa? Kos kuadrat kurang ini rumus pertama. Kos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudurnya setengah kali. Setengah kali 2T berapa? T dan T. Betul enggak? Nah. Rumus rumah 2. Kos 2T rumusnya apa? Dalam kos. Itu dari rumus pertama diturunkan. Ingat ya? Sin kuadrat tambah kos kuadrat 1. Sehingga kalau diganti sin kuadratnya adalah 1 kurang kos kuadrat dimasukkan. Ini menjadi 2 kos kuadrat T minus 1. Sudurnya setengah kali kan? Setengah kali 2T T. Kos 2 kos kuadrat minus 1. Rumus rumah 3 adalah kos 2T adalah apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali 2T T. Nah. Kalau sudutnya ini bukan 2T. Misalnya sini kos T. Apa rumusnya? Sama juga kan? Kos T rumusnya apa sih ini? Kos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali T. Ya setengah T setengah T. Jelas ya? Ini panggap 2. Nah. Rumus rumah 2-nya apa? Kos T adalah 2 kos kuadrat minus 1 rumus rumahnya kan? Nah setengah kali sudut setengah T setengah T. Nah. Ini sebetulnya minus 1 kalau dipindahkan ke sini apa? Coba kalau minus 1 ini dipindahkan ke depan ini jadi 1 ditambah kos T kalau adalah 2 kos kuadrat setengah T ya? Terus ya ini yang yang mau tiga ini mau tiga kos T adalah dalam sin 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali setengah T sudah sampai sini jadi akar 1 ditambah 1 ditambah kos T sama dengan apa? Nah disini nih 1 ditambah kos T berapa? 2 kos kuadrat setengah T ini sama dengan apa? kos kuadratnya keluar enggak? ini pakai 2 kan? akar kos kuadrat adalah kos setengah T gitu enggak? kos setengah T tinggal dalamnya akar 2 betul enggak? akar 2 ini enggak keluar yang keluar kan kos kuadrat nih kos setengah T kali akar 2 sudah jelas jadi kalau akar 1 tambah kos T hati-hati ini pakai sudut kembar tadi juga 1 tambahin T pakai juga sudut kembar enggak sudah jelas sampai sini cuma sin lebih pusing ya sin berbelit-belit putih-putihkan dulu ya kan? satunya harus diubah lagi gitu kan? supaya menjadi segitiga pascal ini enggak perlu kos lebih gampang asal tahu lumusnya terusnya nih Anda kan sudah saya buktikan lumus ini kan? berasal di lumus apa? kalau kos kos dalam kurung A plus B kokos sin-sin sin-kok kosin datang musuh dari mana? itu enggak pernah diterangkan di SMA saya juga mengalami sama nah itu yang saya buktikan sekarang lagi mau terbit di Januari tahun depan di EMAX saya akan tahu kan EMAX apa? E Engineering MA Mathematics CS Computer Science EMAX Jurnal BINUS diketik itu EMAX BINUS saja nanti Anda cari di terbitan Januari tahun depan oke ini sengaja ya supaya mengingatkan lagi yang mungkin di SMA sudah lupa atau ya jadi bentuk akar 1 tambah kos T akar 1 tambah sin T itu bisa keluar dari akar sudah jelas ya akar 1 jadi ini hasilnya kos dengan T kali akar 2 atau akar 2 kali kos dengan T kalau tadi rumus apa tadi? ini ini apa? akar 1 tambah sin T adalah akar 2 kali sin seringat T tanpa kos seringat T oke ya any question? sampai sini? halo ya yang tadi sampai sini ya pak akar 2 dapat oke ada yang mau ditanya? halo yang belakang? ini kos ini kos tidak ada kita lanjutkan nah ini 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 kardioda ya kardioda kardioda itu arti bahasa latinnya itu kardioda bahasa Indonesia jantung tapi gambarnya si jantung hati itu enggak dulu kan? makanya misalnya enggak tahu bahasa Indonesia itu kadang-kadang salah salah dari mana salahnya enggak tahu salah kaprah apa apakah hati seperti itu? catanya hati itu seperti ini enggak? ini kardiod kardiod itu jantung kenapa orang sebuah hati? ya si jantung hati dulu kan maaf ini anak muda kan gini asmara si jantung hati jadi kata ini muncul hatinya itu karena si jantung hati bukan hatinya sebetulnya yang benarnya jantung ya oke ya ini itu tahu aja asal apa mengapa disebut hati ya yoker ya kan iber situ yoker itu kan lambang itu disebut hati bahasa Indonesia itu cuma sulit kenapa? sering disingkat-singkat benar enggak? banyak kan sekarang disingkat-singkat semua orang boleh belajar pusing gitu itu apa gitu ya kalau lengkap katanya kalimat itu dengan kata-kata lengkap itu ya ngerti bisa ditranslate tapi kalau dia kasih singkatan jadul jadul singkatan jaman dulu banyak kata-kata gitu kita tahu sering apa tapi kalau orang barat atau orang luar orang luar dari Indonesia selain Malaysia kalau tentu orang Malaysia tahu apa itu jadul ya kan jadi bahasa itu kadang-kadang ya sulit juga ya baik sekarang sekarang nomor dua diketahui kardioda kardiod kardioda kardioda itu adalah jantung dalam sistem koordinat polar koordinat itu kan R, teta R R, teta kalau disebut koordinat polar ya yang disebut koordinat koordinat polar ini anda kan kenal ada koordinat kartesius ya koordinat kartesius apa hello adalah X, Y ini enak koordinat polar adalah R, teta atau alfa atau sudutnya terserah mau alfa beta delta teta R, teta kartesius X, Y polar R, teta itu biasanya umum secara umum ini tambahan saja untuk tahu ini di luar ini oke sampai sini sekarang kita masuk diketahui kardiod atau kardioda dalam sistem koordinat pola R adalah satu tambah koordinat teta dengan tetanya antara 0 sampai 2 pi hitunglah berapa luas kardioda sebelum luas wah ini yang saya mohon maaf belum saya terangkan ya jadi sebelum masuk ke sini harusnya saya terangkan dulu rumusannya apa tambah alamannya oke oke jadi saya terangkan dulu ya jadi kalau sebetulnya kardioda itu gambar secara apa seperti daun ini seperti daun seperti daun kardioda itu jantung dalam bahasa latin nah ini sebenarnya tetapi dalam kita secara matematik dia anggap ini seperti gini ada satu garis lengkung ditarik ini adalah jari-jari gitu ini terlalu besar misalnya ini dari sini terus ini kecil nah ini kita namakan teta yang kecil ini d teta sama saya oke d teta berapa luas nah ini kita mau cari itu sebetulnya luas ini yang kecil ini ingat gak setiap integrasi atau integral itu kita mengintegralkan kecil menjadi besar ya gak contohnya seperti ya dikambarkan kecil kecil sekali luas bisa kita hitung luas semuanya atau volumenya nah sebetulnya kuning itu kalau kita integrasi dapatlah luasnya dari batasnya dari mana sampai mana ya kan dari teta 1 sampai teta 2 misalnya baik jari-jarinya kita anggap sama walaupun ini sebetulnya tidak sama mungkin kalau kita mau gambar yang samanya yaitu adalah sepempat lingkaran kita gambarkan sepempat lingkaran kalau sepempat lingkaran gitu tidak tidak kalau ini jari-jari-jari-nya R berarti kalau ini ini adalah teta besar ini kecil ini adalah t teta nah ini kasih nama AB ini jari-jari-nya R jari-jari-nya R sama panjang halo jari-jari-R nah berapa luasnya ini luas juring ini juring namanya bukan jaring juring berapa yang kuning luas yang ini juring-nya ingat luas juring-nya berapa atau sebentar luasnya oh ya luasnya pakai perbandingan sorry kita perbanding kalau jari-jari-R luas lingkaran berapa luas lingkaran sama dengan PR koran kalau luas lingkaran PR koran juring-jari-R lingkaran itu sudutnya berapa dari dari sini sampai disini sampai sini berapa 2P enak 2P radian kalau itu kita ini maaf ini pakai perbandingan seperti SD kalau sudutnya melingkar ini adalah 2P radian sama dengan luas lingkaran perbandingannya sekarang kalau sudutnya D theta D theta atau saya nama bukan D theta delta delta theta ini pakai sigma bukan D theta tapi adalah delta theta delta delta theta banyak ini bisa hitung lagi sini banyak betul enak banyak kan jadi delta sehingga perbandingan luasnya ini berapa yang saya kasih kuning ini luasnya berapa halo luas L ya luas dari OAB OAB adalah apa atau namanya ini apa oh AB ini adalah apa ini delta theta 1 ya sama dengan luas yang dibentuk di sudut delta theta 1 sudut yang ditanya delta theta I ya dalam I per apa sudut lingkaran sudut lingkaran berapa 2P radia enak enak yang ditanya per yang ketahui kali yang sama yang sama itu sebanding jadi sudutnya 2P tapi luas lingkarannya berapa sini kali luas lingkaran luas lingkaran berarti sini delta theta I per 2P luas lingkaran adalah PR kuadrat oke luas lingkaran adalah PR kuadrat sekarang anda lihat P nya bisa corak enak tinggal apa tinggal lah setengah apa setengah R kuadrat delta theta I setengah nah kalau dibantasi ini ini theta 1 ini delta theta ini theta 1 theta 2 delta theta 3 dan seterusnya berarti luas luas juring ya luas juring yang besar itu berapa yang mau kita cari luas juringnya ya luas juringnya berapa luas juringnya yang besar ya yang besar itu sama dengan apa sigma betul enak kan segitik juring kecil-kecil itu dijumlakan betul enak berarti sigma dari apa sigma dari setengah R setengah R kuadrat delta theta I dimana I dari 1 sampai N enak sampai N bukan tengah N nah ini kan sama dengan apa integral apa beta sigma dan integral sigma itu kan deret ya deret kompegen di kompegen di sigma deret jadi jumlakan yang kecil dijumlakan semua itu jadi satu deret itu sigma sigma itu termasuk diskret tidak integral continue ya enak itu bedanya kalau sigma itu dengan angka ya kalau integral itu kan satu sampai sepuluh berarti dia continue semua angka masuk dari satu ke sepuluh mau akar mau apa masuk semua kan ya enak jadi mau bilangan apapun masuk tapi kalau diskret dia kenal satu dua tiga empat lima enam jadi modelnya adalah bilangan asli natural number bilangan asli jadi ini dari theta satu sampai theta dua letasnya terus ini jadi setengah setengahnya boleh keluar setengahnya boleh keluar tinggal R kuadrat nah delta theta i ini yang i-nya i kecil ya ini i-nya i kecil i-nya delta theta theta i-nya kecil jadi hasilnya ini menjadi d theta inilah merupakan rumus dasar dari luas kardiodal sudah jelas luas kardiodal itu adalah setengah setengah itu hasilnya setengah R kuadrat kali delta delta theta i menjadi d theta ya sudah paham datangnya dari mana nah barulah kita cari yang ini sehingga rumus yang ini adalah ya jadi luas dari kardiodal tadi seperti yang digambarkan tadi dan yang ini ini daya daun gitu disini ada berapa luas ini ya luas ini nah luas ini adalah luas kardiod ya kardiodal itu sama itu sama dengan integral theta 1 sampai theta 2 setengah setengahnya di dalam setengah boleh keluar tidak setengahnya keluar R kuadrat ya D theta dimana R nya itu tadi apa mengandung theta ya ya oke baru kita masuk sini nah berarti sini R nya adalah 1 ditambah cos theta maka R kora berapa kita cari dulu R kora berapa 1 tambah cos theta di pangkat 2 kan hasilnya apa 1 ditambah kalau 1 ditambah cos theta pangkat 2 hasilnya apa kora cukup pertama 1 ditambah 2 kali 2 kali cukup pertama kali cukup 2 2 kali 1 kali cos theta 2 cos theta ditambah kora suku kedua cos theta segitiga pascal 1 2 1 halo nah barulah kita cari jadi batasnya A ini sebaiknya jangan 0 sampai 2 pi tapi ini setengah luas ya setengah luas kardioda ya kardioda adalah setengah dari luas kardioda adalah integral 0 sampai pi walaupun ini 0 sampai 2 pi kita cari setengahnya atas ya karena luas atas sama bawah sama simetris ada kalahnya bisa 0 bisa 0 bendanya ada jadi ini adalah setengah pi r kuadrat d theta baru dimasukkan sini 0 pi r kuadratnya adalah 1 ditambah 2 cos theta tambah cos kuadrat theta d theta ya nak halo jelas di sini nah barulah kita hitung ini berapa integral ini artinya integral 0 pi 1 d theta 1 sebenarnya tidak tulis 2 hanya boleh keluar tinggal apa 0 pi cos theta d theta ditambah integral 0 pi cos kuadrat ya cos kuadrat theta d theta oke ini integral 1 d theta theta kan agak batas 0 sampai pi ditambah 2 kali integral cos theta cos theta d theta integral cos apa sin ya integral cos sin integral sin min cos berarti ini sin theta agak batas 0 sampai pi nah ini yang harus diubah kan pakai sudut kembar lagi cos lagi apa 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 tadi bahwa cos bahwa cos 2 theta sama dengan apa 2 cos kuadrat theta min 1 ada cosnya kan cos kuadratnya kita panggil min 1 min 1 nya pindah ke depan jadi ke kiri 1 tambah cos 2 theta ini boleh kurung boleh enggak adalah 2 cos kuadrat theta berapa cos kuadrat theta cos kuadrat theta adalah apa 1 tambah cos 2 theta dibagi 2 atau ini setengah ditambah setengah kali cos 2 theta jelas sampai sini halo ini kan ini yang kita masukkan sehingga terjadi apa ini 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 diganti dengan 0 p terus ini apa digantilah dengan ini cos kuadrat theta adalah setengah tambah setengah cos 2 theta setengah ditambah setengah cos 2 theta d theta masih bingung hello non ada serangan jelas yang setengah luas itu oke nah kita menghindar 0 dapat oh iya di dalam ya sorry ya ini ini di dalam lumernya ada setengah ya setengah juga sehingga setengahnya bisa coret halo enak ini 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 dicoret gitu kan yang gambar tadi ini kita hitung yang atas dulu karena ini simetris ada kalahnya kalau ini 0 sampai pi jadi 0 sampai pi radian kalau ada 0 sampai 2 pi kemungkinan bisa 0 nilainya untuk menghindari itu kita cari setengahnya nah kalau setengahnya kita hitung berapa itu kan kali 2 aja oke jelas ya jadi disini setengahnya bisa coret kan ini rumus ini memang setengah kita apa ini memang rumus kan tadi rumusnya setengah integral r d theta ya memang rumusnya nah kemudian ini tinggal apa nih L setengahnya coret berarti yang tinggal dalamnya itu ini sama luas kardioda aja kardioda nah setengah udah hilang oke jadi ini luas kardioda nah ini jadi luas kardioda berapa luas kardioda kardiod adalah ini adalah pi dikurang 0 ditambah 2 kali ya ada ganti nih sin theta nya patas atau pi kurang sin 0 enak anda tahu apa sin pi 0 sin 0 0 berarti ini hilang gak nih hilang ya oke nah ini yang ini keluarkan setengah integral setengah integral 0 p d theta ya enak tambah setengah kali integral 0 p cos 2 theta d 2 theta karena ini d d theta aja ini sengaja nih cos u d u ini adalah cos cos 2 theta 2 theta ya nah turunan ini berapa nih turunan turunan differential 2 theta adalah 2 d theta padahal disini d theta saja kan maka ini 2 nya ini dikali ke depannya eh supaya j 1 2 dikali setengah maka di depannya dikali setengah lagi jelas kalau ngerti mengapa dikali setengah karena d theta nya d 2 theta adalah 2 d theta ya enak kalau differential 2 theta adalah 2 d theta jadi kelipatan 2 supaya 2 d 1 dikali sepedua di depannya oke dari sini jelas hello nah berikutnya tinggal luas kardiod kardioda adalah berapa setengahnya sudah hilang ya dari jorat tadi kan nah tinggal ini apa pi kurang 0 pi ya pi yang itu 0 tidak itu ditulis 0 ini tinggal setengah ditambah setengah d theta integral d theta tambah setengah integral d d theta apa theta kan agar batas 0 sampai pi enak ini setengah integral d theta kan theta setengah dan kurung theta agar batas 0 sampai pi pi tambah setengah 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 dari integral cos u d u sin u integral cos u d u adalah sin u sin u boleh kongkrawal sin u u nya 2 theta 2 theta nah theta nya 0 sampai pi pi batas atas jadi cos 2 theta adalah cos 2 pi cos 2 pi dikurang eh sin ya cos ya ini integral cos sin tadi ya betul ya ini kalau langsung ini maaf ini jangan langsung dulu bingung deh ini adalah setengah kali integral cos adalah sin u u nya 2 theta agar batas 0 sampai pi itu enak gitu ya jangan langsung dulu oke yang ini ini yang belakang nih nah selesai itu baru ini hitung pi ditambah setengah kali apa nih theta batas atas pi dikurang batas bawah 0 sebetulnya bisa gabung tadi ya seperempat kali apa sinus dari 2 pi kurang sinus dari 2 kali 0 0 ya 2 kali 0 0 nah anda tahu sin 0 sin 0 0 sin 2 pi 0 ya enak sin 2 pi 0 sin 0 0 hilang belakangnya berarti yang belakangnya udah hilang nih tinggal ini ini hasilnya apa ini hasilnya pi ditambah setengah pi hasilnya apa 1 setengah pi ya 1 setengah pi ya hasilnya adalah 1 setengah pi sudah jelas ya belakangnya 0 semua 4 kali 0 kurang 0 ada pertanyaan dulu sampai sini hello ini yang mode kardioda seti tahun gitu kardioda baik kalau anda ada kita kita lanjut lagi ya ya hah gak berlaku semua bentuk yang lengkung seperti itu ya seperti daun ada modelnya daun-daun itu ada juga jadi modelnya itu bukan ini aja bisa ya macam-macam ya nah patasannya kita harus hati-hati jadi saya bilang jangan langsung 0 sampai 2 pi tetapi kita setengah dulu 0 sampai pi itu ada setengah luas nah kebetulan rumahnya pakai setengah ya setengah integral r kora d theta nah setengah sama dengan setengah kamu bisa corek jadi luasnya sendiri adalah gak ada setengahnya hilang lagi oh nah kalau helip bukan ya ini modelnya yang mungkin bentuknya itu ada yang kita tambah ya ada yang bentuknya gini jadi bentuknya ada yang kayak daun ini tengah-tengah juga tengah-tengah jadi bentuknya ada yang sama jadi ini ada bentuk gini daun ada yang bentuknya gini juga kalau yang tadi itu bentuknya kardioda nah ini ada bentuk seperti ini jadi hati-hati bentuknya macam-macam yang tadi ya rumus itu bukan untuk kardioda termasuk ini juga pokoknya modalnya R bentuk fungsi R adalah fungsi teta ya ini bentuk R R sama dengan fungsi teta nah apapun fungsi tetanya apa 1 tambah cos teta 2 tambah cos teta atau 2 cos teta 3 cos teta macam-macam jelas ya jadi ini R adalah fungsi teta berapa ya jadi ini bukan kardioda aja semua ini yang luasnya sama luas atau areanya adalah setengah integral teta 1 sampai teta 2 R kawadrat di teta jadi umusnya berlaku umum ya oke ini question kalau enggak ada kita lagi lanjutkan jadi ini daun daun itu juga pelatu rumpus ini juga ya ini area oke kalau sudah kita lanjutkan nomor tiga tentukan persamaan garis melalui dua titik ini ada berliniar tau ya kalau dia melalui dua titik persamaan garis tiga dimensi loh ini bukan dua dimensi ini kalian nampak soal misalnya empat soal berarti ini harus pakai jalan lengkap semua ya jadi mengalami ini ada persamaan garis ini berapa fase ada berapa fase tiga fase kan persamaan vektor dari garis G persamaan parameter dari garis G persamaan katesius terakhir persamaan katesius dari garis G kalau katesius yang sama dengan anda belajar yang dua dimensi sebetulnya balik letaknya kalau anda kan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama X kurang X1 per X2 X1 kalau ini balik X kurang X1 per X2 X1 sama Y kurang X1 per Y2 X1 sama Z kurang X1 per D2 X1 tiga dimensi tapi bukan untuk katesius gitu langsung saya mau lihat penalarannya dari mana dapatnya itu itu diturunkan dengan tiga fase tadi persamaan vektor bisa kan persamaan vektor persamaan parameter persamaan katesius kalau menurut titik itu apa nanti garisnya terjadi bukan sejajar segaris dan searana asingan saya gambarkan jadi kalau tiga dimensi kita gambarkan ini X Y Z ini O ini misalnya garisnya ini ini garis G oke kemudian disini ada titik A dia melalui titik atau disini ini titik A oke dan baru ya titik A nya ini yang 3 1 2 ini titik B 4 ya 3 5 sini T T T adalah X Y Z halo jelas kan jalan garis yang melalui 2 titik betul kan nah kemudian petoposisinya apa petoposisinya kasih merah merah hubungkan O dengan A ya nak OA hubungkan O dengan B OB OA adalah petoposisi A kecil OB adalah petoposisi OB B kecil ya nak kemudian hubungan juga apa T sembarangan jadi perpanjang garis G tadi yang melalui AB sembarangan letak T itu X,Y,Z kemudian dihubungkan O dengan halo O dengan T itu disebut petoposisi OT jadi yang nak tulis ini petoposisi OA adalah A kecil sama dengan 3 1 2 enak petoposisi OB sama dengan B kecil sama dengan apa petor B kecil 4 3 5 kemudian apa ya petor OT yang sembarangan maksudnya umum universalnya apa X,Y,Z ini sama yang pernah saya terangkan nanti Anda lihat kemudian apa yang Anda lakukan Anda perhatikan dulu segitiga yang kecil apa itu Anda perhatikan segitiga yang kecil segitiga apa OAB ya perhatikan segitiga OAB apa vetornya O vetor OA tambah vetor AB enak vetor OA tambah vetor AB hasilnya OB enak vetor posisi OA tambah vetor posisi vetor posisi OA tambah vetor AB hasilnya OB betul enak OA tambah AB hasilnya OB ya nah OA itu A kecil ya AB tetap yang kita cari OB B kecil ya enak itu vetor posisi OA OB itu vetor posisi maka vetor AB berapa vetor AB adalah vetor B kurang A ini menjadi bukti rumusnya betul enak kenapa mencari vetor AB dalam belakang depan ini asal usulnya disini paham kan ini nah ganti aja jadi vetor AB nya berapa vetor AB nya B nya sini berapa pakai angka 4 3,5 4,3,5 B dikurang A 3,1,2 hasilnya apa 4,3 1 3,1 2 5,5,2 3 pastinya Doremi ini kebetulan aja nah vetor AB dapat kan dikurangkan vetor AB nah baru sekarang anda lihat di garis G itu ada berapa vektor kalau dari gambar anda lihat di garis itu ada berapa vektor di garis hijau yang G garis G ini garis G di garis G itu ada berapa vektor vetor AB dan vetor AT vetor AB dan AT ada 2 vetor segaris dan searah jadi anda katakan vetor AB dan vetor AT segaris dan searah betul kan akibatnya apa vetor yang lebih panjang vetor AT sekian kali vetor AB itu yang parameter sekian kali itu lambda atau T jadi terang sini berikutnya vetor AB dan vetor AT segaris segaris kan dan segaris dan searah 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 segaris segaris dan searah akibatnya vetor yang lebih panjang sekian kali vetor yang lebih pendek ya kan nah vetor AT berarti ini sama dengan ya sampai sini sampai sini ingatnya gak nih halo oke ini ada hubungannya nah sekarang pelatihan segitiga yang besar tadi kita pelatihan segitiga yang besar apa tuh O A T O A T hubungan vetornya apa pejumlahnya O A tambah vetor AT hasilnya O T ya gak vetor O A tambah vetor AT hasilnya O T ini kan O A tambah AT artinya O T jadi perhatikan segitiga apa O AT ya O AT ini dibalik letak ya vetor O A tambah tambah AT hasilnya O T dibalik ya O T nah OT itu yang tadi yang kita misalkan ini yang umum apa X, Y, Z OT itu adalah X, Y, Z sama dengan OA adalah vetor posisi OA A kecil AT adalah sekian kali vetor AB nah ini sebetulnya lambang dari eh sorry ini adalah lambang dari kesamaan vetornya sebetulnya sudah jelas nah baru kita masukkan angka-angkanya jadi X, Y, Z sama dengan vetor A nya berapa tadi ini A nya A nya berapa 3, 1, 2 ya 3, 1, 2 ditambah lambda kali vetor AB nya berapa ini vetor AB nya Doremi 1, 2, 3 1, 2, 3 buku lain mungkin lambdanya ganti T kecil boleh ya lambda itu akan dipakai T kecil boleh jadi X, Y, Z sama dengan apa kalau ini kita selesaikan yang X nya berapa sini 3 ditambah lambda kali 1 berapa lambda koma nah ini yang kedua apa Y nya 1 ditambah lambda kali 2 enak ini lambda kali 1 lambda kali 2 tambah 2 lambda yang ketiga Z Z nya 2 ditambah dengan lambda kali 3 berapa 3 lambda karena ini anda lihat coba ini X, Y, Z dalam kurung vektor ini dalam kurung juga kan 3 plus lambda koma 1 tambah 2 lambda tambah 2 tambah 3 lambda ini adalah bentuk vektor juga vektor sama dengan vektor sebut apa persamaan vektor dari garis G jelas maka ini dinamakan persamaan vektor ya persamaan vektor dari garis G dari garis G sudah jelas sampai sini baru fase pertama fase kedua apa pisahkan X nya sama dengan apa Y sama dengan apa Z sama dengan apa itu jadi persamaan para meter dari garis G kemudian dari dari persamaan parameter lambda masing-masing kita cari nanti lambda sama dengan lambda sama dengan lambda jadilah persamaan kartesius itu jalan ya kan jadi sampai sini jelas gak nah kalau ini sudah jelas pisahkan sekarang X nya berapa X nya 3 tambah lambda Y nya 1 tambah 2 lambda Z nya 2 tambah 3 lambda tapi sini dulu ada pertanda ini baru persamaan fase pertamanya adalah persamaan vektor dari garis G ya maka 4 soalnya jadi kalau saya kasih 5 soal berat ini panjang ya oke pisahkan sekarang X nya berapa X nya sama dengan berapa Y sama dengan berapa Z sama dengan berapa coba X nya tadi berapa X nya 3 tambah lambda 3 tambah lambda Y nya 1 tambah 2 lambda Z nya 2 tambah 3 lambda nah inilah yang dinamakan persamaan parameter ya ini sebut persamaan parameter dari garis G dan parameter garis G dengan dengan apa lambda sama dengan parameter enak parametric equation parametric equation itu persamaan parameter nah dari masing-masingnya X Y Z tadi kita cari lambdanya nanti lambda pertama cuma lambda kedua cuma lambda ketiga itulah persamaan itulah persamaan kartesius tambahnya hilang oke nah sampai sini ada pertanyaan dulu hello jadi X nya berapa sini kita lihat X tambah 3 X X sama dengan 3 tambah lambda dari sini kita mau cari lambda berarti X kurang 3 sama dengan lambda berarti lambda berapa lambda adalah enak berapa lambda atau T boleh ya lambda sama dengan X min 3 enak sama pertama sama kedua Y sama dengan 1 tambah 2 lambda jadi Y min 1 adalah apa Y min 1 adalah 2 lambda berapa lambda lambda kedua adalah Y min 1 per 2 oh iya X min 3 ini sama enak X min 3 per 1 sama enak X min 3 itu sama enak X min 3 per 1 sama kan nanti itu kemudian Z Z sama dengan 2 tambah 3 lambda jadi ini X sama 3 dikabung ini Y sama 1 Z sama dengan 2 dikabung Z kurang 2 sama dengan 3 lambda berapa lambda lambda adalah apa halo Z min 2 Z min 2 per 3 per 3 jadi inilah lambda pertama lambda kedua lambda ketiga nah nanti lambda sama dengan lambda sama dengan lambda lambda pertama berapa lambda pertama adalah X min 3 per 1 lambda per yang per 1 kemudian yang kedua adalah Y Y min 1 per 2 terus terakhir apa Z kurang 2 per berapa per 3 nah ini yang disebut persamaan kartesius ini yang disebut persamaan kartesius kartesius dari garis D sudah jelas 3 fase fase pertama persamaan faktor fase kedua persamaan parameter fase ketiga persamaan kartesius sudah jelas sampai sini halo ya bisa ya oke jadi di persamaan garis itu adakah yang sejajar adakah yang sejajar ada yang segaris dan searah ya ini question sofa ada pertanyaan saudara-saudari baik ada kita lagi lanjutkan yang ada yang mau lihat selesai saya lanjutkan yang berikutnya yang terakhir ini sudah bersamaan bersamaan bidang yang melalui 3 titik ada berapa cara saya kasih konsep kalau ada berapa cara bersamaan bidang melalui 3 titik 18 karena ada 3 gambar kan yang 1 melalui A 1 melalui B 1 melalui C tiap gambarnya 6 6 cara 3 ke 6 18 cara oke ini bebas Anda melalui A saja boleh atau B saja boleh C saja hasilnya sama ya kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang salah ya nah ini yang kita pertama eh gambarkan segisanya boleh ini titik A ini titik B ini titik C jadi A dihubungkan dengan B A dihubungkan dengan C ya ini peton normal kalau bidang ini nama alpha ini nama alpha kalau bidang beta nama beta ya oke dari peto posisi OA apa A kecil adalah 4 2 5 4,2 5 peto posisi OB adalah peto B kecil 3,4 2 peto posisi OC adalah C kecil 2,3,4 oke terus nah peto normalnya apa nih bisa AB cross AC atau AC cross AB ada dua kemungkinan kalau dia berlawanan dengan arah jam berarti B ke C berarti AB AB cross AC ini AB cross AC AB cross AC berarti kita carilah vetor AB sama dengan apa vetor AB adalah belakang kurang depan ingat vetor AB belakangnya B kecil dikurang depan A kecil enak belakang kurang depan sama dengan B nya 3,4,2 dikurangi apa 2,3,2 eh salah kurang A A nya adalah ini tadi Pak B B 3,4,2 kurang A nya 4,2,5 4,2,5 B nya 3,4,2 kurang A nya 4,2,5 sama dengan berapa nih 3,4 min 1 4,2 2 2,2 kurang 5 min 3 kemudian vetor AC vetor AC adalah belakang kurang depan vetor posisi C dikurang vetor posisi A C nya adalah 2 3 4 dikurang A nya 4,2 5 berapa 2 kurang 4 min 2 3 kurang 2 1 4 kurang 5 min 1 oke nah ini terserah yang berikutnya nomor alfanya ada 2 cara kan A pros P pakai detainment 3 ke 3 atau yang pakai saya tunjuk caranya ya dua-dua kita coba ya tapi dalam kemudian Anda boleh pilih yang terserah mana boleh aja Anda cari jadi nomor alfanya sama dengan apa determinan dari pertama adalah vetor satuan sumbu X I sumbu Y C sumbu Z K oh iya ini bentar ini norma alfa sama dengan apa tadi AB cross AC ya nak AB cross AC ya aduh cross AC C nah yang pertama ini B B nya berapa AB AB nya adalah min 1 ini min 1 2 min 3 min 1 min 1 2 min 3 itu AC elemennya min 2 1 min 1 ya itu tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya ini I kolom 1 I min 1 min 2 kolom 2 C 2 1 nah kolompok plus adalah yang ini diagonal utama sejajar diagonal utama sejajar diagonal utama ini ini kelompok plus ya ini kelompok plus ini adalah yang positif yang depan sama dengan nah ini J K I kali 2 kali min 1 berapa I kali 2 kali min 1 min 2 I enak min 2 I J kali min 3 kali min 2 min kali min plus ya min 3 kali min 2 plus 6 kali J 6 J K kali min 1 itu kali 1 hasilnya min K A kurung dikurangi kelompok negatif ya kelompok negatif adalah yang misalnya warna biru ini adalah diagonal utama yang lain sejajar diagonal utama sejajar diagonal utama yang lain ini adalah kelompok min ya enak nah berapa ini yang biru min 2 kali 2 min 4 kali K min 4 K 1 kali min 3 min 3 kali 1 eh kali I 1 kali min 3 min 3 kali I min 3 I terus min 1 kali min 1 plus 1 plus 1 kali J plus J jumlahkan berapa ini buka kurung dulu boleh min 2 I plus 6 J min K min kali min plus 4 K min kali min plus 3 I min kali plus min J enak sekarang I dengan I dulu berapa min 2 I tambah 3 I sama 3 I kurang 2 I asetnya apa I enak kalau 3 I kurang 2 I kemudian J 6 J dikurang 1 J 6 kurang 6 J kurang 1 J 5 J terus K ini K nya yang dimilakan 4 K kurang 1 K 3 K ini dalam bentuk I J K kita ubah dalam 3 dimensi 3 dimension apa kofisien I 1 kofisien J 5 kofisien K 3 inilah petonormalnya jelas petonormal dari bidang alfa menang petonormal tegak lurus bidang alfa terus ini jelas satu lagi jadi nanti dalam ujian misalnya anda tes gitu anda pilih salah satu aja ya tapi untuk tes isilahnya nah yang satu lagi apa kita catat peton AB nya apa atau mencari peton normalnya atau sini peton AB ya sini ada peton AB ada peton A AC nah elemennya catat peton AB apa sini peton AB min 1 2 min 3 min 1 2 min 3 ya min 1 2 min 3 peton AC min 2 1 min 1 min 2 1 min 1 ya min 2 1 min 1 oke kemudian apa yang kita lakukan di sini tambahkan kolom keempat persis sama dengan kolom pertama enak tambahkan kolom keempat persis sama dengan kolom pertama jadi min 1 min 2 saya kasih tintanya merah ya enak nah baru anda tentukan sini apa N1 N2 N3 menurut arah jam jam N1 menurut arah jam N2 N3 enak arah jam ini kan bentar N1 N2 N3 nah baru sini peton Noma alpha sama dengan AB cross AC adalah ya AC ini kok bisa jadi jangan pecah ya AB jelas ya AC gitu ya determinan 2 kali 2 ini N1 ini N2 ini N3 enak pertama N1 cross N1 cross di cross kan disalin N1 cross 2 min 3 1 min 1 ya ini nilai N1 ini N2 ini N3 n2 cross salin N2 cross min 3 min 1 min 3 min 1 min 1 min 2 N3 cross min 1 min 1 2 min 2 1 baru terhitung berapa asik asik kali diagonal utama asik kali diagonal utama ke ini ya dikurang diagonal yang lain berapa dikurang diagonal 2 kali min 1 berapa 2 kali min 1 min 2 dikurangi min 3 kali 1 min 3 enak kalau baiknya dikurung ya dikurangi min 3 supaya nampak jalan yang kedua juga sama asik kali N2 asik kali diagonal utama berapa min 3 kali min 2 plus 6 dikurangi min 1 kali min 1 kan plus 1 dikurangi plus 1 oke diagonal utama yang ketiga N3 min 1 kali 1 apa min 1 kali 1 min 1 dikurangi 2 kali min 2 min 4 dikurangi 2 kali min 2 min 4 sehingga hasilnya apa sih min 2 tambah 3 6 1 5 min 1 tambah 4 sehingga hasilnya berapa 3 kurang 2 1 ini 5 ini 3 1 5 3 sama tadi 1 5 3 ini 1 5 3 sejelas nah setelah dapat jadi ini salah satu tidak usah dua-duanya ya salah satunya aja oke ya lalu kita tulis ini bidang bidang alpha dari singkat bit ya bidang alpha itu adalah melalui melalui titik A berapa A nya tadi A nya diketahui sini A nya 425 ya 425 ya melalui A 4 2 5 tegak lurus beton normal alfanya yaitu berapa tadi 1 5 3 ya 1 5 3 anda tahu apa ya titik yang lalu itu adalah X1 Y1 Z1 dan beton normalnya adalah N1 N2 N3 sesuai bidang alpha dalam bentuk cartesius apa N1 kali X kurang Y1 ditambah N2 kali Y kurang Y1 tambah N3 kali Z kurang Y1 sama dengan 0 jangan lupa 0 nya 0 itu paling sering lupa ya dari pengalaman saya CT ujian itu ada yang lupa ya nah N1 1 nya ini 1 1 X kurang N2 nya 5 Y dikurang Y1 N3 nya 3 Z dikurang Y1 nah titiknya 425 S1 Y1 Z1 X1 nya 4 Y1 nya 2 Z1 nya 5 perlu kalikan nih 1 kali X min 4 tetap X min 4 5 kali Y 5Y 5 kali min 2 min 10 3 kali Z 3 Z 3 kali minima min 15 nah yang X Y Z dulu salin X Y Z X tambah 5Y tambah 3 Z baru angkanya jumlah berapa nih um min semua ya ini min 4 tambah min 10 min 14 min 14 tambah min 15 min 29 sama dengan 0 inilah kesamaan bidangnya jelas sampai sini halo seperti itu bisa kan oke atau minggu depan mau UTS boleh sebenarnya kelaman jangan minggu ke 8 gak apa-apa ini kan anda gak terikat kalau di reguler mereka ada jawalnya kalau anda kan oh sorry ya kalau itu lain oke kita tunda 2 minggu lagi ya oke ya saya tanya sama anda dulu saya ketawarkan kalau ada problem atau ada pekerjaan yang buget kita keser ya ada masalah ada ujian UTS UTS ya oke buisi bercerah anda mau putusannya kemana yang anda yang tahu yang apa dosen yang lain juga kalau semuanya numpuh di hari itu gak berat anda khawatir saya kalau lama lupa karena ada isi yang lain lagi isi yang lanjut-lanjut itu kan padahal untuk wah kalau yang masih actual lagi hangat next next week ada apa ada quiz linear algebra nah ini berhubungan linear algebra juga kan sudah sampai enggak sini oh belum masih matrix oh anda sorry anda tampur dengan diskret ya oke jadi minggu depan supaya supaya beban anda enggak enggak terlalu apa ya ya saya harus tadinya saya mau letakkan ini di minggu ke-8 nah saya khawatirkan semua semua UTS ini di minggu ke-8 mabuk dia masuk ke minggu ke-7 enggak apa-apa ya bebas oke kita ini dulu absen waduh hari ini yang ke-11 yang ke-11 yang ke-16 hari ini oke dan nah yang kosong Alicia Rahe Saputra itu ya apa minus access connection oke Amanda Ivan Adrian Putra Ivan adanya Ivan ingat 85% kehadiran anda kurang dari 85% tidak bisa mengikuti UAS UTS bisa tapi UAS tidak bisa ya patutnya berlaku semua jadi save nah kemudian season lock season lock itu adalah materinya mungkin materi saya tulis ya sini cross product dan dot product kan ini sudah kita pelajari ya enggak jadi ini saya tulis hari ini kita latihan soal ya latihan soal atau review review or subjek oke berhasil oke eh sharing sharing selamat 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 Terima kasih.